Hai disini gua bakalan unboxing yang di tangan gue ini ada iPhone X Oke disini ada iPhone X space Gray 64 GB Oke let's open it tadaw krisis color konten yang tepat tinggalkan tidak oke oke nah ini dia kayak gini ya Hai bisa dilihat day itu cuman bisa di unlock face ID dan nggak bisa pinjel free kalau misalkan dia juga kayak sadar gitu kalau ada mode bangunnya lah not go see nice tuh harus ada face ID di sini nggak apa-apa bisa Hai Oke so let's check to camera dia kameranya Hai silet hai 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 kuih Oke so front Hai pendepannya Hai dan dia kalau di iPhone iPhone biasanya kan kalau kayak iPhone 6 atau 7 8 itu kan ada home button jadi back bisa di home button kalau ini cuman pakai ini aja ini kalau nggak di swap web-swap sih Oke overall is good Nah terus di sini di sini ada kabel charge-nya dimana kabel charge-nya itu kayak gini PR banget di sini kita harus beli lagi yang mencolokkan sambungannya itu komer2 sih ya gimana ya dengan price yang setinggi setinggi ini dan dapet kabel yang seribet ini tuh kayak enggak sepadan gitu ya enggak dan ini handset ini gua udah kata udah gua pakai kabel charge-nya di palanya enggak gua pake Hai Oke dan disini juga mungkin enggak semua iPhone enggak dapet buat ngebuka kartu ya di sini gua enggak enggak dapet selesai sini gua enggak dapet sini gua cuman dapet ini dia nih kayak stiker buat mobil gitu Hai stiker buat mobil sama ya biasa lah kayak gini kan kartu garansinya sama ini aja sih terus gua kaget banget pas gua lihat emang gua enggak dapet eh apa stick yang buat ngebuka kartu ya Oke Unboxnya selesai let's review this iPhone Oke ini karena gua udah pakai satu hari yang lalu itu karena gua belinya pas tanggal 14 Oktober di sini gua langsung pakai walpap bersama cowok gue ya pasti di sini ada center ya sama kamera langsung dan dia juga bisa Face ID dan gak bisa pinjar frame Hai Oke Hai kalau menurut gua eh dia ringan ya ringan banget ini warna space grey nya kalau kalian mau beli iPhone X kalau menurut gua bagusan silver ya silver modern good looking ya enggak sih kalau buat cewek ini kalau baca banget dan gua juga sampai bingung beli kesnya yang kayak gimana karena eh ini nih casing yang kayak gini ini dia itu cuma bisa pakai anti gores yang bahannya gini nih yang tipis gini nih yang enggak berbahan kaca karena tadi gua habis pasang anti gores yang kaca setelah dipasang yang eh casingnya ini tuh enggak muat karena ngangkat gitu I don't know but it's making me bored karena emang yang dia itu kalau misalkan mau pakai yang casing yang ininya ke atas itu harus pakai yang bahannya enggak kaca gini ini tuh enggak safety banget sih kalau menurut gua ya enggak sih ah ribet Oke menurut gua segitu aja sih untuk review iPhone X kali ini buat kalian yang mau nanya-nanya silahkan komen dibawah dan jangan lupa subscribe